Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan channel Eagle Cara-Cara Pada video kali ini kita akan memberikan tutorial video bagaimana caranya menambal atau menutup lubang pipa besi yang kropos Jadi ini pipa besi ya teman-teman, ini panjang ya Panjang ini, ini banyak yang kropos ya teman-teman Ini banyak yang kropos nih, kropos Ini berlubang, ini juga Nah, ini akan kita coba tambal Tapi tidak kita las ya Kita akan coba menambal dengan metode yang lain Nah, bagaimana caranya? Oke, yang pertama-tama perlu kita siapkan adalah alat dan bahannya Kita alat dan bahannya ini Yang pertama kita gunakan flinch coat Nah, flinch coat Orang Jawa kadang lidahnya menjadi ringkut Nah, ini flinch coat ya Ini, wujudnya ini juga seperti cat Nah, sama tapi seperti aspal ya Ini flinch coat Ini juga mencairkannya pakai thinner ya Nah, tapi untuk menambal atau menutup lubang yang kropos ini Ini tidak perlu dicairkan Langsung saja nanti kita tempelkan Nah, terus alat dan bahannya yang lain adalah ini ya Ini namanya tambal talang Nah, nanti bisa dikupas nih ya Nah, nanti tambal talang ya Nah, ini nanti akan kita tempelkan Terus yang lainnya adalah ini ya Ini untuk mengoleskannya Ini bisa pakai gabes atau sandal jepit bekas bisa ya teman-teman Nah, langsung saja kita praktekan Nah, langsung ya Kita akan tambal Jadi caranya gini Nah, ini kita oleskan dulu Cukupnya ya teman-teman ya Ini kita potong ya Kita potong Ini karena ini kecil Kita potong juga kecil Secukupnya saja ya teman-teman ya Cukupnya, tidak usah banyak-banyak Jangan terlalu sedikit ya Secukupnya Kira-kira bisa menutup lubang Ini mas, kita kupas mas Nah, seperti ini ya Nah, kita tempelkan Ya, kita tempelkan Setelah itu kita lapis ya Kita lapis Semuanya ya Ditutup saja, tidak apa-apa ini Nanti kalau kering ya Akan Makin kuat Nah, seperti ini Sebelahnya mas Teman-teman lakukan Sebanyak Pipa yang keropos ya Tunggu sampai kering ya teman-teman Sampai kering benar ya Oh ya, ini perlu Teman-teman ketahui Metode ini Kalau untuk kekuatannya Belum teruji ya Jadi kalau misalnya Untuk pipa air Tekanan tinggi ini Belum teruji Nanti Kapan-kapan akan kita uji Tapi kalau ini Cukuplah Kalau hanya untuk Pipa saluran air Atau got Ataupun Untuk tiang Bendera Ataupun tiang Kabel Itu Ini sudah Kuat Oke, gitu ya teman-teman Untuk yang Pipa yang Belum dicat Nah, nanti kita coba Kalau pipa itu Sudah dicat Sudah terandul dicat Oke, ini mas Bisa dilihat mas Nah, seperti itu ya Caranya teman-teman Nah Kalau untuk Menambal yang Sudah terandul dicat Teman-teman Ini kan sudah terandul dicat ya Mas, sama Metodenya sama Tapi ya Yang sudah terandul Terlanjur dicat itu Dipersihkan dulu Nah, ini Tadi kita Sudah bersihkan Pakai Amplas Dan kita kerok Nah Ini ya Ini mas Bisa dilihat mas Banyak sekali yang ngeropos mas Dan sudah terandul Terlanjur dicat ya Nah Ini Kita aja Langsung praktekkan lagi Sama metodenya Kita oleskan Ini Flink coatnya Kita oleskan Nah, ini agak besar nih Lubangnya ini Wah Kalau ini Peruntukannya nanti Untuk tiang kabel ini ya Nanti kita akan Untuk tiang kabel Teman-teman Jadi Ini pipa bekas Kropos Kita Coba tambah Sehingga air Tidak masuk Dan diharapkan nanti Bisa lebih awet Kalau nanti Ditanam di dalam Tanah berlubang Air masuk Pipanya Tambah kropos Nah, ini dengan kita Tambah Harapan kita Menjadi lebih awet Nah, ini ya Ini agak besar ini Tampus begini ya Nah Ini banyak ya teman-teman Bisa dibeli Di tukup si Bilang Bilang aja Beli tambah talang Mas Dia ada Sama mas Kita tempelkan Kita tekan-tekan ya Biar nempel Terus kita Lapis Tunggu sampai kering Betul ya Kalau tidak 24 jam ini Baru nanti kita Lapis Dengan cat kembali Ini dulu mas Agak gede ini Lubangnya ya Ditutup semua aja Teman-teman Ini semuanya Ditutup aja Dia mengikatnya kuat Ini kurang lebih 24 jam Ini kering Betul ya Angkot cuaca Panas Kalau ini kan Kebetulan mendung Jadi ini agak Lebih lama Mendung Nah, begini ya Teman-teman Oke teman-teman Kita lanjutkan Caranya menambah Pipa Yang kropos tadi ya Oke Ini tadi Yang habis kita tambah Ini Kita Kayaknya udah kering ya Nah ini Kalau udah kering Ini bisa kita lapis cat ya Kita cat seperti biasa aja Biar tak kelihatan Dan Kelihatan bagus Nah Nah ini Terus yang Ini mas Ini juga udah kering Bisa kita cat Harus sampai kering ya Teman-teman Jadi kalau belum kering Jangan usah dicat dulu Ditunggu dulu Sampai kering Oh ini masih Masih basah mas Masih Kumpuk Nggak usah dicat dulu Nah Kalau yang sudah Bisa dicat Ini juga belum kering Ini sebagian udah Kita cat Nggak apa-apa ini Nah Nah Nggak kelihatan kan Nah Sama juga ya teman-teman Ini kan jadi Juga belum dicat Kita cek dulu Tambahannya Kalau sudah kering Bisa langsung dicat Bisa langsung dicat Jadi ya teman-teman Proses pengecat Proses pengecatannya Biasa saja Seperti Ini Ini belum kering juga Oke Teman-teman Saya rasa begitu ya Jelas ya Jadi Begitu tadi caranya Cara menambah Pipa yang Kropos Tanpa Mengelas ya Oke Kita Cukupkan Sekian dulu teman-teman Kita ketemu di Lain video Oke Jaga kesehatan selalu Salam Semoga bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati